Ya, waktu Anda tiga menit Pak Benny untuk berikan tanggapan baik terhadap Pak Jasirah maupun Pak Yan. Dipersilakan Pak. Ya, jadi itulah bedanya antara Yesus dengan Bapak, dengan Yahweh. Kalau Yesus itu kuasanya diberi oleh Bapak, maka Yesus menjadi Tuhan. Sedangkan Bapak atau Yahweh, kuasanya itu bukan pemberian siapapun. Sudah dari sononya, Bapak itu berkuasa. Jadi ketuhanan Yesus itu karena pemberian dari Bapak. Sementara ketuhanan Bapak itu adalah karena kuasa yang dimilikinya secara original. Tidak ada yang memberi siapapun, tidak ada yang memberi kuasa kepada Bapak, siapapun itu. Tentu inilah yang membedakan antara Yesus dengan Bapak. Kemudian tentang ayat-ayat lain yang saya buka, saya tidak terbiasa untuk membuka satu ayat kemudian mengeksploitasi hal itu. Saya sudah sampaikan kepada Pak Albert yang mempertemukan kita dalam diskusi ini. Saya menggunakan skriptura, enterprise skripturai. Jadi saya biarkan Alkitab itu menjawab dirinya sendiri. Jadi satu pertanyaan di ayat Alkitab akan dijelaskan di ayat yang lain. Satu pernyataan di Alkitab akan didukung oleh ayat yang lain. Itu sebabnya saya tidak pernah bisa kalau saya hanya mengambil satu ayat, kemudian mengeksploitasi habis ayat itu. Tidak bisa. Jadi pasti saya akan mencari ayat lain yang menjelaskan hal itu. Karena kebenaran ini harus utuh. Tidak boleh ada satupun kebenaran yang menabrak ayat Alkitab. Kalau sampai menabrak itu pasti salah. Itu sebabnya, tadi saya tanya, 1 Yohanes 3 ayat 2 itu terjemahan bahasa Indonesianya benar atau salah? Kalau memang sudah benar, di sana dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Sama seperti dia. Bahasa Indonesia apalagi yang harus digunakan untuk menyatakan kejelasan hal ini. Sama itu ya sama. Saya dengan Pak Ian itu sama sebagai manusia. Walaupun berbagai hal kita berbeda, tetapi sebagai manusia kita sama. Itulah keadaan yang akan terjadi pada anak-anak Allah ini. Ini adalah tanggapan saya. Saya tidak perlu menggunakan semua waktu saya. Dan kalau boleh, saya menunggu pertanyaan Pak Bunar Marasi. Kalau setelah itu, mohon izin untuk ditutup karena sudah terlalu malam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Benny. Jadi memang nampak ya pendekatan yang berbeda. Yang satu, pendekatannya sangat etimologis dan gramatikal. Sedangkan yang lain kan ayat menjawab atau menjelaskan ayatnya. Ya, saya pikir itu tanggapan dari Pak Benny menyelesaikan sesi tanya-jawab dengan Pak siapa? Pak Jasira ya. Maupun tanggapannya langsung juga kepada... Ya, tanggapan balik ya. Terhadap Pak Yan. Ya, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada penanyaan berikut. Pak siapa? Pak Albert tadi? Pak siapa itu? Yang dari Muslim? Pak Bonar. Pak Bonar ya? Pak Bonar ya? Oke. Pak Bonar? Ada? Ada. Ada, iya. Oke. Terima kasih. Pak Bonar, yang Anda bisa manfaatkan waktu Anda, dua menit dari sekarang ya. Silahkan Anda tujukan pertanyaan kepada siapa. Silahkan waktu Anda. Silahkan. Saya, Pak. Saya Bonar, Muslim, ingin bertanya ke Bang Benny karena saya sudah lama tidak ketemu dengan Bang Benny. Salam hormat, Abang. Nah, yang pertama gini ya, kita kembali ke kejadian 1 ayat 26. Ada kata kita yang menciptakan manusia, gitu. Lalu kemudian ada di Yesaya 4, 4 ayat 24 yang menyebut bahwa Yahweh yang menjadikan segala sesuatu seorang diri membentangkan langit dan bumi, gitu. Nah, bagi Trinitarian yang dari Sononya sudah tiga, ini menimbulkan pertanyaan, gitu. Siapa yang seorang diri itu yang kemudian menciptakan langit dan bumi? Lalu bagi Trinitarian yang dulunya satu lalu jadi tiga, ini nggak masalah karena memang Yahweh itu yang menjadi pencipta, gitu. Lalu kemudian ini mohon dielaborasi Bang dengan istilah hanya satu juru selamat, yaitu Yahweh saja. Tetapi, kenapa kok di perjanjian baru disebutkan bahwa Yesus juga sebagai juru selamat dan Yesus juga disebut sebagai pencipta. Apakah kemudian Yesus itu adalah memang yang belum jelas di perjanjian lama lalu diberi berkat sebagai pencipta di perjanjian baru yang kemudian memberi penerangan baru tentang proses penciptaan di perjanjian lama, gitu. Mohon izin Bang Benny, mohon dielaborasi. Terima kasih. Ya, jadi Pak Benny, yang pertama siapa yang dimaksudkan dengan seorang diri mencipta, ya? Lalu kemudian mengapa Yesus disebut pula sebagai juru selamat, padahal di dalam perjanjian lama dikatakan bahannya Yahweh adalah juru selamat. Silahkan Pak Benny, waktu Anda lima menit dari sekarang. Baik. Kalau kita melihat perjanjian lama maka peran Yesus itu tidak terceritakan. Jadi kalau kita hanya melihat perjanjian lama memang peran Yesus apa tidak ada. Bukan tidak ada, tidak ketemu. Jadi tidak terceritakan. Itu sebabnya orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus karena dia percaya hanya dikitab perjanjian lama. Tidak mau percaya perjanjian baru. Tetapi kita perjanjian baru memberitahu kita bahwa ternyata di dalam penciptaan itu ada perannya Yesus. Jadi perjanjian baru itu seperti teropong yang melihat lebih dekat proses penciptaan itu. Kemudian terceritakanlah ternyata ada peran Yesus di sana. Nah, sama itu pertanyaan pertama tadi ya. Jadi seorang diri. Kenapa disebut seorang diri padahal ada keterlibatan Yesus kan begitu ya. Jadi yang seorang diri itu adalah Yahweh, itu adalah Allah. Lalu kenapa kok Yesus tidak disebut? Ya memang Yesus belum terceritakan. Ini akan menyambung dengan pertanyaan yang kedua. Kenapa kok Allah mengatakan tidak ada juru selamat yang lain? Nah, kenapa Allah mengatakan akulah juru selamat dan tidak ada yang lain? Nah, kita juga menemukan di dalam Yesaya pasal 19 ayat 10. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-20. Di kalimat terakhir dikatakan, maka Yahweh akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Jadi setelah di Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11, mengatakan aku Yahweh tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tetapi di ayat sebelumnya, di kitab Yesaya dituliskan, ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Jadi karya penyelamatan itu memang kuncinya, otaknya, maaf ya ini saya agak belum ketemu kata yang depan. Aktor intelektualnya adalah Allah, Yahweh. Tetapi pada pelaksanaannya ada perantara, ada putusannya. Demikianlah dengan penciptaan tadi. Aktor intelektualnya, sumber segala sesuatunya adalah Allah. Tetapi Allah menggunakan perantara untuk merealisasikan karyanya. Dan itu bisa terlihat jelas di 1 Korintus 8 ayat 6. Di sana kan dikatakan satu Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu, tetapi kalau untuk Yesus, yang olehnya segala sesuatu ada. Jadi Allah di dalam kitab perjanjian lama ini diceritakan seorang diri, karena memang Allah inilah aktor intelektualnya, sumbernya. Sementara pelaksananya siapa, apakah itu melalui perantaranya? Ya pasti. Tetapi itu tidak terseritakan di kitab perjanjian lama. Baru di perjanjian baru, itu semua menjadi jelas. Kemudian ada lagi tadi satu pertanyaan yang mohon maaf, saya agak kelupaan nyatetnya apa ya Pak tadi? Ya silahkan Pak Bonar, disampaikan aja pertanyaan. Ya, jadi tentang pencipta seorang diri sudah. Di PB itu dijelaskan, lalu tentang juruselamat juga sudah. Dan kemudian begini Bang Benny, jadi kalau seorang diri menciptakan, tetapi bagi Trinitas itu ada tiga pribadi yang dari sononya sudah ada tiga, lalu siapa dari tiga itu? Kayaknya ini lebih cocok ke Pak Yan ya? Mohon izin Pak Benny. Iya. Ya saya menimpali sedikit saja. Ya silahkan Pak. Ya benar sekali. Jadi pertanyaan ini sering ditanyakan ke saya oleh Trinitarian. Tetapi sebetulnya pertanyaan ini justru harus dijawab sendiri oleh Trinitarian. Kalau Trinitarian itu kan tiga pribadi, kalau ini dikatakan seorang diri, nah kemana dua pribadi yang lain? Apakah tidak terlibat? Seorang diri itu kan satu pribadi. Kalau mengatakan seorang diri tapi tiga pribadi ya itu menyangkal kaedah tata bahasa. Ya, terima kasih. Ya mungkin diberikan kesempatan kepada Pak Yan, tiga menit waktu anda untuk silahkan menangkapi. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Benny ya. Pak Bonar ya. Bahwa tepat sekali ketika Bapak bertanyakan di Yohanes 44, berapa tadi Pak ya? 44 ayat 24 ya Pak ya? Ya 24. 24 itu kan. Di sana dikatakan ada kata hanya. Dan dituliskan dalam sektor kita itu dengan kata monos gitu Pak ya. Nah kalau kita lihat Pak, tidak ada yang lain di sini dia pakai kata heteros Pak. Heteros itu kalau Bapak tahu tentang Tritunggal, tadi saya lihat dari Sonor sudah tiga. Yaitu tiga pribadi yang setara, yang sama, yang tidak bisa dibedah, tidak berbeda. Maka ketika kata Allah dipakai di sana, kata Kyrion, atau Kyrios atau Allah ya, yang membentangkan sendiri. Dia berbicara itu bicara kepada, dia menyatakan bahwa bukan Allah yang lain. Bukan dari tiga pribadi yang lain. Kata heteros itu Pak. Jadi dia berbicara tentang, ini adalah tentang Tritunggal yang membentangkan langit, yang adalah eh, yang adalah sendiri, yang adalah hanya Allah itu, hanya Allah Tritunggal itu. Dan bukan Allah yang lain, kata heteros. Nah kalau Bapak tadi pertanyakan, kalau misalnya, itu dianggap Bapak oleh Pak Beni Irawan, kalau gitu di mana posisi anak dan roh kudus, itu dia harusnya jangan pakai heteros Pak. Begitu. Pakai kata Alon misalnya kan. Nah, karena itu heteros, dia sedang mena, Yesaya 44 ayat 24, dia sedang mengatakan bahwa, bukan Allah Tritunggal yang lain. Atau bukan Allah yang lain, hanya Allah Tritunggal. Yang tadi yang dinyatakan bahwa, Bapak nanya, tadi apa lagi Pak ya? Bisa ditinggul gak pertanyaannya Pak? Yang mencipta jamat. Itu aja kan? Bahwa disitu ada kata monos, dan ada kata heteros. itu satu kalimat utuh, di mana sedang menunjuk bahwa, bukan Allah yang lain. Bukan Bapak, bukan anak, bukan roh kudus yang lain. Bukan. Jadi pertanyaan Pak Bonar, bagus sekali, bahwa justru Yesaya 44 ayat 24, sedang mengatakan, bahwa yang membentangkan langit itu, yang sendiri, dia adalah Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu bukan triteis Pak, bukan tiga-tiga tadi, dan diperkuat dengan kata heteros. itu menunjuk kepada orang pribadi lain, di luar daripada Allah. Di luar daripada pribadi Allah Tritunggal. Nah itu Pak yang saya bisa sampaikan ya Pak ya. Itu secara gramatikalnya, itu yang saya lihat Pak. Dan kalau misalnya tadi Pak Benny, menyanggah saya dalam, Yesus diberi kuasa, itu Yohanes 17 ayat 5. Kuasa itu sudah dimiliki, sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini jadi. Karena Yohanes itu sedang berbicara tentang logos. Logos yang menjadikan segala sesuatu. Jadi gak ada logos itu dijadikan, tidak pernah ada. Nah dan dia memiliki kuasa itu, sejak sebelum dunia dijadikan. Nah menurut saya harus konsisten, untuk menyatakan bahwa, Yesus itu ciptaan. Yesus itu diberi kuasa, di dalam kisah Rasul. Saya yakin ini konteksnya pasti salah. Nah itu aja Pak Bonar yang bisa saya sampaikan, dari pandangan Trimitarian. Thank you Pak Bonar. Pak Felix bisa sedikit lagi? Pak Bonar? Iya bisa sedikit lagi, mohon izin. Anda diberikan waktu 3 menit, untuk menanggapi kedua narasumber. Ya silahkan. Pertama kepada Pak Benny, tentang juruselamat, kelupaan Bang Benny. Jadi apakah ada di perjanjian baru, yang menyebut bahwa, juruselamat itu akhirnya adalah Yesus, dan Bapak itu adalah sumber dari keselamatan. Saya pernah dengar di kisah Paranasul berapa, saya lupa Pak Benny. Lalu kemudian yang kedua, kepada Pak Ian, kalau di kejadian 1 ayat 26 itu kan ada kita ya. Sehingga kemudian bagi Trinitas, tipe 3 sudah ada dari sononya, maka itu memang 3 itu berbicara dalam sinang ilahi. Tetapi kalau tipe Trinitasnya adalah dulu satu, lalu kemudian keluar satu-satu, berarti apa? Berarti Bapak itu berbicara pada dirinya sendiri gitu. Sehingga ini jadi masalah. Sehingga seolah-olah, tipe Trinitas yang kedua itu, yang seperti mirip warna situ, adalah unitarian yang kemudian menjadi Trinitarian, dan kemudian di kejadian 1 ayat 26, dia berbicara pada dirinya sendiri gitu Pak. Makasih Pak Ian. Saya dulu, Pak Siapa Pak? Baik, silakan kedua narasumber. Ya, Pak Ian. Saya menuju ke kamar mandi sebentar, biar Pak Ian dulu. Oke, Pak Ian dulu. 3 menit ya waktu Anda. Karena berdua, jadi 3 menit. Silakan. Oke, siap. Pak Bonar ke jenis 1 ayat 26, jikalau kita mengatakan tadi Bapak berbicara kepada dirinya sendiri, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, sekali lagi tadi sekalian menuruskan buat para pendengar, kalau kita menjelaskan ayatnya sendiri, justru ini menjadi keliru ketika, ketika kita menyepelekan, kaida gramatikalnya Pak. Nah, itulah sebabnya mengapa, dahulu pun saya berpikir begitu. Saya ini pengen banget jadi unitarian, pengen banget jadi one-ness Pak. Tapi ketika ada satu kaida gramatikal, di mana ada kohortatif, kata politik, kohortatifnya bukan koman, bukan merintah-merintah, tapi dia politik, artinya dia ingin menjadikan manusia, yang dipertegas nanti di dalam Ephesus, jauh sebelum di dunia dijadikan, alas sudah tetapin, begitu orang lebih. Nah, itu ajakan itu, kepada satu pribadi lain, orang pertama juga, yang pasti setara. Kenapa? Karena di situ dia, di ayat 27 mengatakan kata bara, dan akhirnya diciptakannya, mereka laki-laki dan perempuan. Nah, konteks kejenis 1, ayat 1-31 ini belum lepas, daripada kata kejadian beresit bara Elohim, bahwa pada mulanya, Allah yang dalam kata benda jamak itu, menjadikan langit dan bumi. Dan juga di dalam ayat 26-27, di akhiri, di ayat 31, Allah melihat segala sesuatu yang baik, dan dia meninterjection, mengeksklamasi, supaya lihat ya, yang saya jadikan semua, yang kita jadikan semua itu. Kenapa saya bilang tetap kita jadikan? Karena Elohim berbicara, dengan kata, na'ase, baiklah kita. Dan dia berbicara tentang, menurut gambar dan rupa kita. Dia tidak mungkin berbicara kepada dirinya sendiri, Pak. Tidak mungkin. Karena itu dia sedang berbicara kepada pribadi lain, yang memiliki, dan tidak mungkin kepada sidang ilahi. Karena ini memiliki position, pronoun, kata ganti milik. Dan, dan tadi yang saya bilang ada preposisi bet, dan preposisi cat. Dimana bet dan cat itu adalah, tadi misalnya, saya agak lupa tadi pertanyaannya, bahwa misalnya, dia menjadikan menurut siapa? Menurut dimana? Dia berarti dia sebagai datif, sebagai tempat lokatif, dia juga sebagai karakternya Allah, dia juga sebagai ini, sebagai ini, di mana, dan according itu, menurut apa? Dan semua itu dilihat baik. Dia, 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 apa, mengajak sesamuan, mengajak, bukan sama, mengajak seseorang, atau pribadi-pribadi lain, untuk melihat. Eh, lihat interjection. Behold, Ido, Idu, lihat. Lihat itu. Iheni, Fahini, Fahine, Fahine, lihat itu. Itu ada suatu, suatu ajakan untuk melihat. Idu, itu yang kita ciptakan itu, sungguh, sungguh, amat baik. Itu ada suatu ukuran, yang mana, lawan yang diajak bicara, mengerti, bahwa Allah itu, Elohim itu, yang misteri, memiliki kepuasan. Nah, menurut saya itu, tidak mungkin, ada pribadi, penciptaan yang dapat mengerti, bagaimana, kata toh meot, diucapkan oleh Elohim. Nggak mungkin, Pak, sampai kapanpun, nggak pernah tahu kita. Pikiran Allah kita, nggak pernah tahu. Perasaannya, kepuasannya, kita tidak bisa tahu. Hanya ada pribadi, yang ngerti, yang ketika dia ngomong, biho, lihatlah, sungguh, amat baik. Tapanta, osa, epoyesem, semua, yang kita ciptakan. Itu, Pak. Terima kasih, Pak Bono. Ya, demikian tangkapan ya, balik dari bahan, yang sangat ketat ya, dengan bahasa Ibrani Yunani, kemudian gramatikalnya, yang mengajak para pemirsa, untuk memahami, dari sisi konteks itu, waktu tiga menit, kepada Pak Benik, untuk menanggapi balik, apa yang disampaikan oleh Pak Bono. Silakan, Pak. Ya, baik. Di dalam Judas, pasal satu, ayat 25, di sana dinyatakan dengan jelas, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, ini menunjukkan, bahwa, karya penyelamatan itu, sebetulnya tokoh, intelektualnya adalah Allah, sumbernya adalah Allah, tapi pelaksananya, oleh, Yesus Kristus, perantaranya. Ini mungkin ayat yang Bapak cari tadi. Baik, Allah yang Esa di sini, bukan, Yesus termasuk di dalamnya. Allah yang Esa itu, kalau di dalam, 1 Timotius 1, ayat 17, adalah Allah yang, tidak kelihatan itu. Allah yang, tak nampak itu. Jadi, Allah yang tak nampak, Yahweh, Bapak, itulah, Juru Selamat, tetapi, pelaksanaannya, oleh Yesus Kristus. Gitu Pak Bunar. Bunya, saya ingin menanggapi, tentang penjelasan Pak Yan tadi. Sejak awal tadi, waktu menanggapi, tentang kita, saya sudah memperhitungkan. Biasanya memang, Trinitarian ini, tidak konsisten. Maunya, ketika membahas kata, kita, itu, sedemikian detail, bahwa, kita itu, jamak, harus diakui. Padahal kita memang mengakui. Tetapi, ketika berjuang, tentang kata kita, kata aku, dirusak maknanya. Begitu kan. Nah, Yesaya 24, eh, 24 tadi kan, mengatakan, aku, seorang diri. Bukan, ya. Jadi, tidak bisa kemudian, kalau kata kita, itu memang benar, sebetulnya. Nah, ini penyangkalan, akan kaedah bahasa yang sehat. Kemudian, kuasa yang diberikan kepada Yesus, oleh Allah, itu memang tidak hanya pada saat Yesus jadi manusia. Ya, jauh sebelum bumi ada. Yesus sebagai ciptaan pertama, awal ciptaan Allah, ciptaan yang sulung, itu sudah dapat kuasa. Makanya, kuasa Yesus itu sudah dimiliki sebelum bumi ada. Tetapi, bukan berarti Yesus adalah Allah, karena kuasa itu adalah pemberian dari Allah. Jadi, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.